Seorang wanita bernama Dwi Purwanti ditangkap polisi Pringseo karena terlibat dalam peredaran narkoba pada selasa siang. Tersangka ditangkap bersama seorang kurir bernama Faris dan dua orang pembeli narkoba bernama Andi Setioso dan Yohan Hermawan. Pada kasus ini suami tersangka Dwi Purwanti masih buron. Kasus narkoba Polres Pringseo itu Kairul Yassin Ariga mengatakan sindikat peredaran narkoba ini terungkap dari awal penangkapan kurir yang dipergoki akan mengantarkan narkoba kepada dua pembelinya. Dari para tersangka polisi menyita delapan bungkus sabu-sabu, timbangan digital, ponsel, dan alat hisap narkoba. Kasus peredaran gelap narkoba yang mana pertama kali yang kami tangkap itu adalah pengguna narkoba. Yang pertama itu berinisial AS umur 43 tahun, warga Sukoharjo 3 yang pertama. Yang kedua yaitu berinisial YH umur 30 tahun, wira swasta, alamat okon baru, adilui. Kasus ini masih dikembangkan polisi untuk menangkap suami tersangka Dwi Purwanti yang berperan sebagai pihak pengendali penjualan narkoba. Pada kasus ini tersangka pengedar dan kurir narkoba terancam 20 tahun penjara. Sementara dua tersangka yang berperan sebagai pembeli terancam 5 tahun penjara. Andri Kurniawan melaporkan dari Pringseo.